Melahirkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, kuatnya iman akan melahirkan amal-amal soleh, amilus soleh, yang dalam konten perayaan idul alha dilambangkan dengan berkorban menyembelih binatang ternak. Makna simbolik ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara mengkikis egoisme diri. Jika Nabiullah Ibrahim AS rela berkorban menyembelih anaknya, Ismail AS, maka dalam konten kehidupan modern dewasa ini, Ismail baru itu berupa rumah yang bagus, mobil, deposito di bank, aset yang dimiliki, harta benda yang berharga yang menjadi kebanggaan. Pertanyaannya, sanggupkah harta benda yang kita banggakan itu disembelih sebagai wujud berkorban mendekatkan diri kepada Allah untuk kita bagikan kepada orang yang memerlukan. Allah tidak meminta makna simbolik dalam makna perayaan Nabiullah Ibrahim kepada anaknya, tetapi makna kontektual dalam kehidupan nyata. Ismail, Ismail sekarang berupa mobil, berupa rumah, berupa tanah, harta benda yang lain, mari ini kita korbankan untuk berbagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bangsa ini diuji musibah bertubi-tubi, gempa yang ada di Pulau Lombok satu tahun lebih yang lalu, yang melululantakkan Pulau Lombok, ada salah satu kabupaten Lombok Utara, 96 persen lululantak bangunan. Belum lama berselang itu baru diguncang 20 detik saja, belum lama setelah itu kemudian Palu, Siki, dan Dunggala hanya 28 detik, maka lululantak dengan gempa, tsunami, dan likuyufaksi. Dan baru-baru ini dia helmahera juga. Ini semua adalah memanggil saudara-saudara di luar yang tidak kena musibah untuk saling berbagi dan berkorban kepada mereka. Selain itu bagi yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk berkorban menyembelih binatang ternak, maka pengorbanan itu bisa saja dalam bentuk berkorban pikiran, perasaan, tenaga, dan waktu. Banyak sekali pelajaran berkorban dalam kehidupan ini, ada orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, tetapi semangat berkorbannya tinggi. Ia rela mengorbankan pikiran dan ilmunya demi memikirkan kemajuan umat yang memerlukan perhatiannya. Ada orang yang rela mengorbankan perasaannya demi kepentingan umat yang diperjuangkannya. Cacian dan matian tidak pernah diruakannya, karena ia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tetapi semata-mata ia memuji kepada Allah SWT. Begitu juga banyak orang yang secara ekonomi sangat terbatas, tetapi pengorbanan dan tenaga waktunya tak terbatas. Semua itu dilakukan karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, sedekat-dekatkan. Dan itulah puncak penimatan seorang hamba kepada Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah sholat itu lakha yang dirumati Allah SWT. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan ibadah haji. Kisah Nabi Ibrahim AS, ibadah haji dan kurban, bukanlah semata-mata rangkaian ritual yang berdimensi spiritual. Akan tetapi merupakan ibadah yang menempa diri seorang muslim, sehingga menjadi seorang yang berakidah benar dan berakhlak mulia. Kesempurnaan ibadah dapat diraih apabila formal syariahnya terpenuhi dan tumbuhnya akhlak sebagai wujud dari ibadah tersebut. Tidak boleh orang ibadahnya rajin, tapi berlaku dan akhlaknya tidak menunjukkan kualitas ibadahnya. Ibadah berparalel dengan akhlakul karima dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering diabaikan dan inilah yang menjadi problem serius kehidupan budaya nasional kita. Nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur antara lain dalam konteks ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah Pertama, korban mengajarkan kita untuk bersikap dermarwan, tidak tamak dan tidak rakus. Korban mendidik kita untuk peduli dan mengasah sikap sosial. Seseorang tidak pantas, kata Nabi SAW, kenyang sendirian sementara tetangga dalam keadaan kelaparan. Negeri kita ini masih ada sekitar 29 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan kategori satu hari berpenghasilan satu dolar setara empat ribu, itu maknanya orang yang hanya satu hari bisa makan satu bungkus nasi. Saya kira kita semua tidak ingin itu. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim AS adalah tentang korban yang kemudian dilembagakan sebagai ibadah mahdo setiap tahun bagi umat Islam. Hal tersebut melatih umat Islam untuk rela berkorban apa saja demi mendekatkan diri kepada Allah. Karena seorang mu'min yang mencintai Allah akan berusaha semaksimal mungkin mendekatkan kepada Allah dengan apa saja yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT. Bukan sesuai yang kita inginkan, tapi Allah tidak menginginkan hal itu. Secara formal ritual, korban hanya menyembeli seekor hewan. Sekali setahun, pada setiap tanggal 10 Zulhijjah hingga tanggal 11, 12, dan 13 yang disebut dengan Ayyamu Tashrik. Namun secara spiritual, kita dapat menangkap maksud yang lebih luas, yaitu bagaimana agar kita dapat terlatih berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah sepanjang hayat kehidupan kita. Apakah itu korban waktu, tenaga, pikiran, ilmu, perasaan, harta, benda, bahkan jiwa sekalipun ketika agama dan Allah memanggil untuk seruannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pelajaran yang ketiga. Secara simbolis, korban mendidik kita untuk membunuh. Apa yang dibunuh? Sifat-sifat kebinatangan. Di antara sifat kebinatangan yang harus dikubur dalam-dalam adalah sikap mau menang sendiri, merasa benar sendiri, dan berbuat sesuatu dengan bimbingan hawa nafsunya. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan utama. Akan tetapi jika sikap dan tingkah lakunya dikuasai oleh nafsu atau syawad, maka pendengaran, penglihatan, dan hati nuraninya tidak akan berfungsi. Saya melatih menjadi konsultan, menjadi ustad di salah satu program televisi nasional yang insyaallah bisnisnya sudah masuk pada episode ke-245. Apa yang terjadi? Banyak orang bukan karena kemiskinan, bukan karena kekurah hata, bukan karena parasnya yang ini, tetapi karena nafsu yang bergelora, menghilangkan akal sihat, menghilangkan nurani, dan kemudian terjerembab dalam lembah, lumpur, bernoda, dan berdosa. Pertanyaan saya yang sering terjadi, apakah Anda ketika melampiaskan keinginan nafsu ini, Anda pernahkah merasa tenang atau justru Anda berdetak kencang dalam jiwa Anda? Apa jawabannya? Saya, ustad, tidak pernah merasa tenang. Karena itulah saya datang kemari untuk berkonsultasi. Pertanyaan saya, apakah Allah masih menerima taubat saya? Dan bagaimana cara saya bertaubat? Dan apa amalan yang harus saya lakukan? Maka bersyukurlah kita semua yang masih Allah berikan hidayah dalam diri kita. Selain memetik ibadah kurban di atas, kita juga bisa mengambil pelajaran dari manasik ibadah haji. Misalnya dalam rangkaian ibadah haji, dimulai dari minkot, yaitu niat melaksanakan haji, pada saat itu pakaian yang sebelumnya terdiri dari warna-warni seperti kita hari ini. Tetapi ketika sudah masuk minkot, hanya menggunakan dua lembar kain ikhrom, yaitu berwarna putih, tak berjahit. Hal itu melambangkan bahwa nilai kemanusiaan, di hadapan manusia kita boleh berbeda, dalam harta, pangkat, jabatan, status sosial, dan atribut yang lainnya. Tetapi di hadapan Allah, semuanya sama. Yang membedakan adalah atkokum, ketakwaan kita masing-masing. Yang kedua pelajaran, yang kedua adalah dari pelajaran toaf. Yakni mengelilingi kabah sebanyak tujuh kali. Dimulai dari sudut hajar aswad, dan berakhir di tempat sudut itu juga. Hal itu memberikan pelajaran bahwa, kita umat manusia dalam kehidupan, hendaknya selalu bergerak dan beraktivitas, membangun kebersamaan, kedamaian, kesejahteraan, untuk menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmul, dan diridhoi. Berdasarkan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT, yang dalam bahasa Al-Quran, kita menginginkan. Yang ketiga adalah Sa'i. Apa itu Sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara bukit sofa ke bukit marwah. Sa'i berarti usaha sungguh-sungguh dan kerja keras. Ibadah ini merupakan rekonstruksi bagaimana Ibu Bunda Siti Hajar, yang berusaha dengan susah payah untuk mendapatkan air untuk anaknya yang masih bayi, sehingga ia berlari, mundar-mandir dari sofa ke marwah hingga tujuh kali. Sofa apa artinya? Sofa berarti kesucian dan ketegaran, dan marwah berarti idealisme manusia, sikap bermurah hati, dan memaafkan orang lain. Dalam mengenang peristiwa ritual ibadah Sa'i, kiranya dapat memotivasi kita bahwa, hanya dengan bermodalkan kerja keras dan kualitas ilmu yang dihasil dengan nilai-nilai iman dan taqwa yang bisa membawa kita kepada keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Segala usaha yang kita jalani, mestilah dimulai dari landasan sofa, bersih, dan berakhir di marwah, yaitu hasil yang ideal, artinya tetap dalam kerangkaan norma agama untuk mendapatkan rizu Allah SWT. Semangat yang dilambangkan dalam Sa'i inilah yang harus terus dipancarkan dan digelurakan di negeri yang kita cintai ini. Sa'i juga memberikan pelajaran agar kita selalu optimis dalam memandang masa depan, dan tidak mudah putus asa, karena dibalik kesulitan dan penderitaan itu, pasti Allah sediakan jalan kemudahan. Maka sungguh, bersama kesulitan, pasti ada jalan kemudahan. Sungguh Allah mengulang lagi bersama kesulitan, pasti ada jalan kemudahan. Jadi setiap kita menghadapi kesulitan, jangan pernah berputus asa, karena kita punya Allah, syaratnya cuma dua. minta pertolongan Allah hanya dengan dua cara, dengan sabar dan dengan sholat. Jemaah sholat ituladha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wukuf di arofa, inilah punca ibadah haji. Wukuf berarti berhenti, sedang arofa berarti mengenal dengan pasti, mengenal dan menyadari jati dirinya. Sebelum wukuf, jemaah haji menginap di minah, untuk berdikir dan merenungkan jati dirinya, dari mana kita berasal, dan tidak kemana kita akan kembali, kita semua akan kembali menghadap Allah al-maut kematian. Sekolah karena itulah, pada tahap ini, jemaah haji diharapkan menemukan kearifan, dan menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Wukuf mengajarkan kita untuk menghentikan, wukuf mengajarkan kepada kita, untuk menghentikan pertikaian, perpecahan, pertengkahan, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa, serta mengajak manusia, untuk mengenal diri dan lingkungannya, dengan berbuat arif dan bijaksana. Selanjutnya rangkaian ibadah haji, terlanjutkan di mustalifah, yang berhatiin negeri kesadaran. Jemaah haji mabit di sana, kemudian tengah malam bergerak menuju lembah minah, untuk melakukan rangkaian haji berikutnya, sambil mengambil kerikil-kerikil kecil. Jemaah rotullah, wustu dan akobah, manusia harus sadar akan musuh utamanya, yaitu asyaiton, yang selalu mengintai, membisiki, dan menggoda manusia, untuk melanggar perintah Allah. Di tempat inilah, Jemaah haji meluntar jumrah, ibadah yang menggambarkan, bagaimana Nabi Ibrahim AS, melempar setan, karena digoda, agar ia tidak melanjutkan perjuangan, menegakkan tauhidullah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, Indonesia sebagai negara besar, negara yang kaya raya sumber daya alamnya, keadaannya sekarang masih tertati-tati, memerlukan orang-orang yang bertauhid kuat, dan semangat pengorban yang tinggi, agar bisa bangkit menjadi Indonesia yang berkemajuan, dan Indonesia yang hebat. Oleh karena itu, jangan sampo melalui kita, memerlukan pemimpin yang berani melakukan jumrah, melempar aneka macam godaan-godaan, baik godaan pribadi, maupun godaan dari kekuatan lain, yang dapat membelokkan arah tujuan bangsa kita, sebagaimana dirumuskan para funding fatah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Semoga dengan mentauladani, kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, dapat menjadi sumber inspirasi, yang tiada bertepi, dan melahirkan pribadi-pribadi bangsa yang kuat dalam bertauhid. Dengan tauhid yang kuat, maka bangsa ini akan kokoh, tegak, dan lurus menata perjalanan masa depannya. Tidak akan mudah goya oleh godaan dan rayuan, dari kekuatan manapun, yang dapat meruntuhkan bangunan keluarga bangsa ini. Sekaligus dengan kekuatan tauhid, akan melahirkan pribadi-pribadi yang miliki semangat tinggi, dalam berbagi dan berkorban, untuk kepentingan bangsa. Baik berkorban dengan harta, tenaga, ilmu, pikiran, dan perasaan. Allah melihat kualitas iman kita, dan memberikan derajat yang tinggi di si Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan bericara, serta berdia di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, mereka lebih tinggi derajat, insyaAllah, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, di penghujung hutbah ini, marilah kita bersama-sama terus mengambil hikmah terpenting, dan setiap momen idul korban ini, mudah-mudahan kita bisa mentoladani, kisah Nabiullah Ibrahim AS, Ibunda Siti Hacar, dan Ismail, serta rangkaian manasik haji. Mari kita menengadah kepada Allah, memohon pertolongan Allah, inayah Allah untuk kehidupan bangsa kita, dan untuk masyarakat kita, agar senantasa dalam kehidupan, damai dan sentusan. A'udhu billahi minasyaitanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alim Muhammad, wa ridhaallahu ta'ala amkuli sahabatirrasulillahi al-ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba, warinal batila batila warzuknat istinaba, Allah ikalifullah nafsan illa usalama, Rabbana la tu'ahitna inna sina awah ta'na, Rabbana wa la tahmil alayna ishramka ma hahamalta la'ladhina min qoblina, Rabbana wa la tu'ahamilna ma'ala to'o qatalana bi, wa'afu anna wa'afirlana wa'arhamna, anta maulana fa'ansurna ala al-qaumil kafirin, Rabbana la tu'zi kulubana bad hadaitana wa'ablana millatun karahma, inna kantal waha, Rabbana dhulamna anfusanna wa'illam tawfirlana, wa tarhamna lanakunana minal khasirin, Rabbana la taziam al-qaumil dalimin, Rabbana ha'blana min az-zuwajina, wa turyatina kurotan, wa jalalil muda'kina imamah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengkokokan dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan kami. Limpahkanlah kekuatan pada para pemimpin bangsa kami untuk selalu mendapatkan hidayah dan inayamu agar tercapai negara kami, baldatun ta'ibadun warobun gafur. Ya Allah, di hari yang penuh hijabah ini kami bermunajat kepada-Mu, agar kami mendapat ampunamu dari sekenap dosa yang pernah kami lakukan. Ampunilah dosa orang tua kami, baik yang masih hidup apalagi yang telah mendahulkan. Dan seluruh umat Islam, agar di saat kembali kepada-Mu nanti, kimeh tidak memikul beban dosa apapun. Dan terimalah amal ibadah haji saudara-saudara kami yang sekarang sedang menaikkan panggilan-Mu. Dan jadikanlah haji mereka menjadi haji yang mabrur dan berikan pula Ya Allah kesempatan kepada kami agar mendapatkan panggilan-Mu dapat menaikkan ibadah haji-Mu. Ya Allah, angkatlah sekala kesulitan yang mendarat negeri kami, Ya Allah. Angkatlah martabat kehidupan bangsa kami, angkatlah martabat kehidupan kaum muslimin di negeri ini. Allahumma sur, ikhwanal muslimina fi palestini, fi miyammar, wa fi aibul danil muslimina ahamah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di negeri palestini dan di negeri-negeri manapun yang saat ini sedang menghadapi terlaku ketoliman dari orang-orang yang memusiumi Ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fi dunia khasan. karuniakanlah kepada kami kehidupan di dunia yang membahagiakan. Wafil ahdi hasanah dan karuniakanlah kehidupan akhirat kami juga membahagiakan. Wakilna adab banar dan jauhkanlah kami dari adab neraka kamu yang amat sangat pedih. Subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!